Oke guys, nah ini dia ya harga terkini untuk tiket masuk ke Sari Ator Subang Di sebelah sini ada kolam rendam Wangsa Dipa Nah di sini area paling bawah terdapat kolam rendam air panas Pulau Sari Nah kolam rendamnya seperti ini ya Nah di sini terdapat seluncuran air ya Oke guys, nah ini dia ya harga terkini untuk tiket masuk ke Sari Ator Subang Di sini ada beberapa tiket masuk berikut paket Salah satunya di sini ada tiket reguler Rp40.000 per orang berlaku dari jam 6 sampai jam 10 malam Di weekend itu 24 jam Untuk fasilitasnya untuk masuk area rekreasi sungai dan curug Kemudian ada tiket park ya Rp55.000 dari jam 8 sampai jam 2 untuk fasilitas masuk area rekreasi plus waterpark Lalu ada tiket paket pool Rp80.000 per orang dari jam 6 sampai jam 2 siang Itu fasilitasnya sudah masuk area rekreasi Itu fasilitasnya sudah masuk rekreasi waterpark Kemudian satu kolam rendam air panas yang bisa dipilih ya Salah satunya di Mayang Sari ya Ada Wangsa Dipa, Pulau Sari, Lewi Sari ya kalian tinggal pilih saja Dan yang terakhir ini paket Mayang Sari Rp75.000 per orang Berlaku dari jam 6 sampai jam 10 Untuk fasilitasnya masuk area rekreasi dan kolam rendam Mayang Sari Di sini ada dikenakan deposit kartu Rp20.000 Nanti teman-teman pulangnya bisa dikembalikan ya Untuk batas waktu penggunaan etiket Ini 3 jam ya dari waktu pembelian Karena setelahnya itu bakal keadaan luarsa Lalu tiket kendaraan Rp20.000, Rp35.000, Rp50.000 Nah jadi kita parkirnya di parkiran hotel ya Karena parkiran tadi penuh di atas Jadi kita parkir di hotel Jadi setelah pintu masuk belok ke arah kiri Nah di sini teman-teman bisa cari tempat parkirnya Atau jika di sini penuh teman-teman bisa belok ke arah sana Yang menuju ke bawah Oke guys nah ini dia ya kartu elektriknya Untuk pintu masuknya nanti ke arah sini Jika kalian rombongan Kalian bisa satu jalur masuk Biar hitungannya sama Nah di sini kita harus antri sesuai Pembelian tiket masuk tadi ya 5 orang Nah di sini kita dikasih beberapa tunjuk ya Yang tidak diperbolehkan selama kita berendam Ini ada poin-poinnya yang kita harus patuhi Nah kebetulan kita ngambil paket tipe mayang sari ya Untuk kolam rendam air hangat Di kolam paling atas Jadi dari sini nanti teman-teman belok ke arah kiri Ke area sini Nah jika kalian belum membeli tiket bawa Kalian bisa membeli langsung di area sini Ini tidak dibolehkan untuk membawa makanan dan minuman Dari luar ke area kolam ya Seperti biasa kita harus antri dulu Sesuai kartu tadi 5 orang ya Oke kita sudah sampai di area kolam renang mayang sari ya Nah kebetulan kita datang sini pukul setengah 2 siang Dan untuk kondisi kolamnya ini cukup ramai Tapi tidak terlalu ramai ya Jadi kita bisa leluasa untuk berendam di sini Kemudian kalian tinggal cari saja ya tempat untuk Menyimpan barang-barang keperluan kalian Sekitaran sini Ada beberapa meja Di sana juga ada Kemudian di seberang juga ada ya Nah di sini juga ada terapi pijat ya Jadi jika teman-teman mau pijat Di sini bisa Untuk harganya ini 100 ribu Untuk durasinya sekitar 45 menit Saya sarankan sih sebelum pijat Kalian berendam dulu ya Jadi Fungsinya agar otot-otot kalian Tidak terlalu kaku Saat dipijat nanti Untuk Lokasi tempat pijatnya Di ujung sana juga ada ya Nah di area kanan ini juga terdapat Cemilan juga ya Ada mie ayam Bakso Ada jagung bakar Jagung susu Susu banyak lagi ya Oke sudah mulai turun hujan ya Jadi di sini cuacanya hangat dan sejuk ya Siap teman-teman lihat Sedikit berasap di area kolam renangnya Tapi karena turun hujan jadi Agak sejuk ya Untuk pengunjungnya juga Sudah mulai ramah ya Menjelang sore hari Karena ini di waktu weekend kita kesininya ya Di sini juga Disediakan tempat untuk Sewa Locker ya Untuk menaruh barang-barang kalian Agar lebih aman lagi Untuk penyewaannya Teman-teman bisa Bayar di sini ya Lalu untuk toiletnya Di samping locker ini Nah ini untuk toilet pria Dan ini Kamar bilasnya ya untuk pria Kemudian untuk toilet wanita itu ada di sebelah Kanan ya Di sana Lalu untuk kolam rendam anak Di area sebelah kiri Dan untuk yang dewasanya Ini ada di sebelah Panan ini ya Oke guys Nah untuk pintu keluarnya Ini ada di Sebelah kiri ya Dekat pintu masuk tadi Nah Ini tadi kita pintu masuk di sini Untuk pintu keluarnya Area sebelah sini Di sini juga sudah Tersedia Kantin ya Berbagai macam Cemilan Makanan dan minuman Ada juga Warung nasi Ampera Oke guys Nah di pintu keluarnya ini Tersedia banyak Jajanan ya Cemilan Makanan minuman Gorengan Jus Bakso Sate Banyak ya Di sini juga ada Warung nasi Dan aneka minumannya Nah di sini juga ada Kolam rendam Kaki imas Ya di sebelah kiri Kemudian di sini juga terdapat Masjid Ada curug jodoh Kolam rendam Kulosari Louisari Waterpark ada di bawah Nah di sebelah sini ada kolam rendam Wangsa dipak Nah di sini Area paling bawah Terdapat kolam rendam air panas Kulosari Nah kolam rendamnya seperti ini ya Nah di sini terdapat seluncuran air ya Khusus anak-anak Jadi di sana Untuk kolam dewasannya ada di area sini Oke guys Nah di sini juga terdapat pancuran 7 ya Nah ini dia situasi terkini Curug jodoh ya Di sini teman-teman bisa sambil terapi Bisa menggunakan air pancuran itu ya Atau sambil berendam-berendam Oke sudah mulai padat ya pengunjung di sore menjelang Malam hari Situasi pengunjung ini di area bawah ya Paling bawah Kolam terapi air paling bawah Nah di sini juga tersedia berbagai macam Jajanan ya Atau oleh-oleh Ada baju Kopi, sepatu, dan yang lainnya ya Ini juga terdapat dapur rumah makan Di area bawahnya ya lengkap Nah di sini tersedia beberapa tenda Yang bisa disewa Untuk yang terbesar Ini sewanya 300 ya Sampai selesai Untuk tenda ini harganya 100 ribu per 3 jam Oke ada terapi Air terjun juga di sini ya Waduh seru nih kayaknya nih Nah di sini juga terdapat tenda-tenda Di samping kolam airnya ya Terima kasih telah menonton Oke guys tiba di luar ya Di pintu keluar Nah kita mau tukarkan Kartu masuk ini yang tadi Ya Harga 20 ribu Kita refund Kita lanjut pulang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton